Intro Halo guys, balik lagi di channel CGM Dan ini adalah video lanjutan dari video Egy Mona Fikri di Fast 19 Yang waktu itu udah pernah gue bikin, kalo gak salah 2 atau 3 bulan lalu gue juga lupa Tapi waktu itu kita udah sempet ngebahas tentang Egy Yang pastinya kalian tau udah masuk ke Fast 19 Dan waktu itu kita ngebahas secara detail Secara mendalam soal atributnya dia, soal overrating dan segala macemnya Nah, di akhir video itu gue sempet ngomong bahwa gue bakal coba untuk bikin karakternya Egy Dan gue mau nunjukin kalian di video ini Yang udah gue bikin dan gue bikin semirip mungkin mukanya Dan juga atributnya dia, overratingnya yang menurut gue pantas untuk seorang Egy Mona Fikri Jadi mungkin agak sedikit bias karena ya Egy pemain Indonesia Dan pastinya kayak gue pengen banget ada pemain Indonesia yang punya rating tinggi di Viva Tapi kalo misalnya create player itu, selain gue bikin mukanya mirip segala macem Postur tubuh dan lain-lain Tapi juga gue coba untuk tentuin nilai atributnya dia Jadi gue bukan nentuin overratingnya Overrating itu kan bakal dihitung dari total ya rata-rata atribut yang gue kasih Atributnya misalnya kayak sprint speed dia berapa, acceleration, dribbling, short power, terus juga short pass, long pass, dan lain-lain Nah, jadi gak usah bahas-bahasnya kita langsung liat aja ya Ini gue udah masukin ke timnya Lesha Credence di Viva 19 Egy Mona Fikri Jadi bakal ada 2 Egy disini Kalian bisa liat, nah ini dia Jadi ini yang pertama yang waktu itu kita udah sempet bahas Yang mukanya sama sekali gak mirip, kalian bisa liat sendiri di layar Overall rating 56 Dan Egy yang di atas ya nomor 10 ini baru yang bikinan gue Jadi kita langsung liat aja, ini dia Mungkin kalian udah bisa liat ratingnya juga dari thumbnail ya 65 overall rating setelah gue bikin segala macem atributnya dia Dan mukanya menurut gue sih mirip banget Gak tau kalau menurut kalian gimana Boleh komen di bawah apakah lebih mirip yang bikinan gue Atau yang ini yang EA Sports bikin Tapi kita bakal coba untuk liat sekarang Langsung atributnya dia tuh seperti apa aja Yang gue kasih Nah jadi untuk skill moves, weak foot tuh masih sama 3 bintang, 3 bintang, work weight juga sama Medium-medium, kayak kiri, camp, Indonesia, dan lain-lain Itu juga persis Dan sekarang kita langsung mulai ke mental fisikalnya Nah jadi ini mungkin gue kasih ya masih agak kejam gitu loh Kayak berapa rating dia atau berapa atribut ada yang merah nilainya Aggression, Comportion, Interception Mostly yang merah itu ya atribut-atribut defense dia Karena Egy memang bukan main bertahan Tapi kalau misalnya kalian perhatiin, kalian bandingin sama ini Ini tuh jauh banget Jadi kayak ini tuh bener-bener Masa Interception 21? Ini udah sempat kita bahas di video waktu itu Rendah banget kan Jadi ya gue walaupun kasih rendah dan ada yang merah Tapi gak serendah itu Dan gue kasih dia cukup tinggi di Acceleration 67 Agility 73 Terus ada Sprint Speed 78 Kenapa gue kasih Sprint Speed 78? Karena menurut gue pemain Indonesia gak seburuk itu Larinya pemain Indonesia itu kalau dibanding main-main Eropa ya oke gitu loh Dan bahkan kalau misalnya ada satu aspek Satu atribut atau skill yang dimiliki pemain Indonesia yang Mungkin lebih bagus dibanding beberapa pemain luar negeri atau pemain Eropa adalah kecepatan Gak bisa dipungkiri dong Lari pemain-main kita cepat-cepat banget Jadi itu yang bikin gue kasih Kenapa gue kasih Egy Sprint Speed nilainya 78 Stamina dia 60 Jadi ya emang gak gitu bagus Tapi menurut gue ini Sangat-sangat wajar lah ya untuk pemain Indonesia Pemain Asia yang baru berkiprah di Eropa Tapi ini pasti bakal meningkat Hopefully di relive juga seperti itu Strengthnya dia juga ini salah satunya yang menurut gue PR banget buat pemain Indonesia atau pemain Asia Yang lagi mencoba untuk Berkarir di Eropa, di luar negeri Karena ya strength pemain Indonesia fisik itu kan Dibanding main Eropa jauh dong Dan ini yang gue harapkan juga Egy sedang coba untuk tingkatkan di relive juga gitu loh Kayak pasti tim staff kepelatihannya Lesha Gerdas Juga sadar bertuluh sama hal ini Dan mereka coba untuk mungkin kasih Egy sesi gym yang lebih banyak Dibanding pemain-main lain Supaya badannya Egy lebih berisi Dan ya bisa aduh fisik Saat lagi lawan tim-tim lain dari Eropa gitu Nah terus kita geser lagi ke skill attribute Nah disini Ada dua yang Ijo yang artinya di atas 70 Ada ball control 74 Dan short passnya 73 Dan menurut gue lagi-lagi ini Sangat-sangat wajar gitu loh Kayak gue ngasih ini Dengan alasan bahwa emang Egy itu Kalo misalnya kita perhatiin waktu itu Dia beberapa kali main di timnas U19 Masih jaman U19 waktu itu Ya dia salah satu main terbaik kita Dia punya teknik passing yang luar biasa bagus Dan dia punya Ball control yang juga Menunjang pada saat dia dribbling Yang artinya bola itu Nampal di laki dia Gak jauh Dan itu Menurut gue ya Sah-sah aja Meskipun mungkin beberapa kali ini bakal bilang Ketinggian emang 74 Tapi Menurut gue Pantas lah Egy bisa dapetin Ball control At least 70 plus plus Itu udah oke banget Terus kita liat lagi dribbling 66 Gak gitu tinggi Tapi menurut gue udah cukup oke 66 untuk main Indonesia Karena dribbling ini kan Bukan cuman sekedar lari Kalo tadi sprint speed Emang cuman sekedar lari tanpa bola Dribbling ini kan lari dengan bola Jadi beda Karena ada tekniknya tersendiri Long pass dia lumayan bagus 69 gue kasih Karena ya Passingnya dia emang bagus Gitu Jadi long pass short passnya dia Sekitaran 70 Terus marking 40 Ya wajar lah ya Namanya juga pemain yang Bukan tipikalnya bertahan Terus Slate tackle-slate tackle Juga 50-50 Wajar Volley 55 Gue kasih untuk Goalkeeper Atribute sih Gak terlalu penting Nah jadi itu ya Gue udah Bikin sendiri Dan lain-lain Dan sekarang Yang mau kita lakukan di video ini adalah Gue bakal coba untuk mainin Satu pertandingan Dan kita akan coba Mainin Egy Di pertandingan itu Gue gak tau hasil bakal seperti apa Tapi Kita liat aja Seperti Kemarin Eh kemarin gue gak mainin ya Eh gue lupa Gue lupa Kemarin itu kalau gak salah Gue gak main pertandingan Jadi ini untuk pertama kali Mungkin kalian bakal liat Gue mainin pake Egy Di Alas Shagdance Untuk di V19 Ya karena beda pasti Yang V19 Dan kita mungkin bisa langsung Advance ke Pertandingan pertama Ini lawan siapa sih Lubin Uwe Uwe juga Homenya baru disini Yaudah kita bakal cari Pertandingan kandang ya Buat Egy Dan kita bakal mainin Pertandingan itu Dan mungkin emang harus dipasang Di camp kali ya Sesuai sama Posisi asli dia di FIFA juga Central taking mid Jadi dia bakal mainin di belakang striker Dan hopefully ya bisa mainin bagus Meskipun gak tau juga ya Ini Egy Agak-agak sulit Tapi kan Better lah Gue bakal mainin pake pemain yang gue bikin nih Di video ini Jadi dibanding gue main pake Egy Yang bikinan FIFA Yang ratingnya 56 Ini kan 65 Overall rating kan Ya lumayan tinggi men Jauh di atas gitu kan Dibanding yang Dibikin sama Ysports Jadi Hopefully sih bisa lebih bagus gitu Dan Egy juga pasal kan tau Udah sempet main buat Lesha Gerders Di Liga Polandia kan Waktu itu Masuk dari maku cadangan Mereka-mereka akhir Jadi Ya Mungkin Cepat atau lambat Itu bakal bener-bener liat Egy Semakin sering dimainin Mungkin hopefully ya Ini gue bener-bener harap banget Dan ya Siapa tau bisa jadi regular gitu Oke Jadi Kita mungkin bisa kasih Egy Training dulu kali ya Kita kasih dia training dulu Karena defense membeli sini Memang bisa training Waduh Egy nya yang mana Oya ini Sampai bingung Gue selalu dua-duanya Egy Oke Jadi Egy kidal kan pastinya Jadi gue bakal latih Egy Di Apa ini Speed shooting Naikin sprint speed Finishing long shot Shot power Oke boleh Terus kita masukin Masukin lagi dia ke drillnya Buat latihan sekali Sebelum pertandingan ya One on one bucket race itu Naikin agility Ball control sama dribbling Oke boleh Lanjut lagi Kita kasih Kegi semua aja Gak apa-apa Drillnya Vision sama short pass Boleh Terus Kita cari lagi Drill yang masih bisa Udah kunci semua Defense boleh lah Iseng Interception Stand tackle Slide tackle Karena sebenernya Untuk main-main Eropa Khususnya Gelandang modern saat ini Kan kayak Harus bisa semuanya kan Satu lagi Long pass sama crossing Egy kita bakal latih Jadi ini 5-5 nya Drill gue kasih ke dia Dan ya emang bakal Cuman satu-satunya Training session Jadi dapet A Di speed shooting Oke Dan sekarang kita bisa langsung Masuk ke pertandingannya Kita bakal Main lawan Siapa kah ini Gue gak tau klubnya Ini gak usah dipedulin Pastinya Kita main di kandang Lawan Apa itu Miet Slack Aduh gue gak tau lah Jujur Tapi kita bakal coba ya Sekalian atur formasinya mungkin Pakai jersey home nya Let's Shagged Dance Pastinya Putih hijau Nah Jadi mereka itu Formasi Dasarnya seperti ini 4-1 4-1 Dan gue mungkin bakal Mainin Egy Di camp sebelah kiri Berarti di tempatnya Si Lipsky ini ya Disini Terus ini siapa Kubitski ini umur berapa Oh 20 tahun Lumayan bagus nih Main Polandia Masih muda Stamina 86 Gila juga Lukasik ini main senior Oh gak juga sih 27 Haraslin gue sering denger Masih main muda juga Pak Exawa yang paling sering gue denger Strikernya Let's Shagged Dance Nunes juga Masih main muda 22 tahun Menarik juga nih Squadnya Let's Shagged Dance Lewandowski left back Bukan Lewandowski Striker pastinya Oke lah Jadi kita bakal mainan Egy disini Terus kita kasih instruction Mungkin buat Egy ya Attacking support nya Dia maju Get forward Terus untuk crossing nya Dia jangan masuk kotak penalti Dia stay di pinggir kotak penaltinya Di luar Terus freedom positioningnya dia Free roam boleh Oke Terus untuk rolls nya Kita kasih free kick nya Ke Egy semua Sama corner Karena biasa emang Corner corner mah Yang bagus kan Pemain yang bertubuh mungil lah Yang ngambil Supaya dia gak involve Di dalam kotak penalti Kasian juga kan Dia rebutan bola Duel udara Yang kemungkinan besar Dia gak bakal menangin Jadi mendingan Egy ambil aja Kalau misalnya ada free kick Ataupun corner kick Oke jadi ini dia Bakal menarik sih Ngeliat gimana Egy main Di pertandingan ini Khususnya Egy yang bikinan gue Mungkin sebagian misalnya kalian Juga udah Tau bahwa Egy dari Fast 19 Dan bahkan mungkin udah mainin Bahkan mungkin ada yang main Create mode Light Shagreners gitu loh Tapi Ya Sayangnya Rating kan rendah banget gitu kan Tapi sih sebenernya Kalau misalnya dibandingin sama Di video waktu itu kan Gue sempet bandingin sama Beberapa pemain muda Light Shagreners juga Yang usianya masih di 20 tahun kan Dan ratingnya Egy termasuk Tinggi sih sebenernya Jadi Entahlah Dan ini kalau kalian tau juga Di real life saat ini Klubnya Egy ini Light Shagreners tuh lagi ada Di puncak kelas main sementara Dari Liga Polandia Jadi Dan setau gue lagi Juara Liga Polandia itu Berkesempatan buat main Di Liga Champions Gak langsung masuk ke grup Tapi masuk ke babak kualifikasi Setau gue Boleh dikoreksi Kalau misalnya gue salah ya Tapi yang gue tau Mereka dapet jatah 1 Di atas Makanya itu kita kadang-kadang Suka ngeliat Kayak Legia Warzawa Atau Lech Posnan Bisa tembus ke UCL Tapi emang gak mudah Karena Babak kualifikasi Menuju Liga Champions Itu biasanya berat banget Bukan Kayak Liga Champions Asia ya Tapi ini Liga Champions Eropa Yang berat banget pastinya Tapi kayak Kebayang gak sih Kalau misalnya Egy Bener-bener bisa main di UCL Dan ada satu lagi Peraturan katanya Yang gue gak tau juga Ini simpang siur Tapi ada yang bilang bahwa Ada peraturan UEFA Yang bilang bahwa Harus pemain Yang negara asalnya itu Ada di 100 besar Ranking FIFA Baru boleh main di UCL Kalau enggak Gak boleh Dan Indonesia kan setau gue 120-an atau 140-an ya Jadi Egy gak bisa Kalau misalnya Emang beneran ada peraturan itu Tapi gak tau juga sih ya Itu peraturan beneran ada atau enggak Jadi Kalian mungkin bisa komen juga di bawah Soal itu Tapi menarik banget sih ini Dan sebenernya gue tertarik Untuk bikin satu video Khusus untuk ngebahas Soal Atau simulasi sih Lebih ke simulasi Soal Liga ini Karena kalau misalnya kalian yang tau Ini tuh ekstra rasa Ekstra kelasa Liga Polandia ini tuh gak sesimpel Jadi juara langsung Ya bener-bener juara Gak kayak Premier League 30-an pertandingan Ya di puncak kelasemen Itu berarti pasti juara Enggak Karena mereka tuh ada dua sistem Setau gue Jadi Mereka main musim seperti biasa Tapi ada lagi Nanti tuh mereka bakal kebagi Jadi dua grup Jadi grup yang di 10 teratas Dan 10 terbawah Terus ntar tuh diadu lagi Jadi kayak itu bakal Buat nentuin siapa yang bener-bener jadi juara Dan untuk yang bottom half-nya Yang 10 di bawahnya Bakal buat nentuin siapa yang degradasi Gitu Jadi Kalau misalnya akan tertarik Mungkin boleh Gue ntar bisa bikin videonya Karena kan ini kan Ekstra kelasa ini kan ada di Viva 19 kan Yang artinya Harusnya mereka ya Ngikutin regulasi Liga seperti di real life gitu loh Jadi kita bisa Tau lebih lanjut Karena ini kan Ya sejauh ini Leceh gedars masih di puncak terus gitu Oke ini sempatan bagus Goal sih C'mon Masuk Yes 1-0 6 menit Haraslin Leceh gedars nyatak goal Jadi itu bisa menarik banget sih Dan kayak Seinget gue juga Leceh gedars Musim lalu tuh Bertarung buat Nggak degradasi Nggak sih Seinget gue tuh kayak gitu loh Dan hebat banget Gue nggak tau gimana caranya Mereka musim ini bisa sebagus itu Dan Bisa lagi Mau hotelnya juara Gila juga sih Mantep banget Oke kalau ngebayangin ada orang Indonesia Yang bisa main di UCL Kan Egy pasti bakal jadi pemain Indonesia pertama Sepanjang Sejarah Liga Champions Yang bisa main di kompetisi itu kan Gila sih Bangganya men Meskipun mungkin nggak dimainin juga Nggak apa-apa deh Masuk namanya ke squad aja nih Wah gila Duduk di bangku cadangan Wah apalagi Kalau misalnya dimainin Kayak ada orang Indonesia Yang bisa berjajar gitu Di lapangan Terus sambil Dengerin apa Anthem Liga Champions Gila Pecah banget sumpah Gue kayak Meskipun gue nggak kenal Egy Secara pribadi gitu loh Tapi kayak Sesama orang Indonesia Gue seneng banget sih Ngebayangin itu Udah seneng banget Kayak ini kesempatan buat kita Waduh Egy nggak balik badan Hilang bola sayang banget 12 menit score masih 1-0 Buat keunggulan Lecek Dance Di Kandang Yes nice Nunes Ini Nunes ini Gue agak lupa sih Sebenernya dia atau bukan Gue sempet tadi Bener-bener tadi banget nih Sebelum gue rekam video ini Gue lagi nge-scroll Instagram Terus gue ngeliat Kalian tau kan Ada postingan Instagram Yang biasa tuh bisa di Bisa bayar untuk muncul di Feed orang-orang gitu loh Jadi walaupun kalian nggak follow Ya bakal muncul Namanya sponsor Bisa tulisannya Itu tuh ada Ini Fotonya si ini Siapa? Nunes ini Dia foto Kalo gak salah dia Beneran deh Tadi gue Bener-bener baru banget Liat sebelum gue rekam ini Dan gue baru Tau juga bahwa Si Nunes itu ternyata Masih muda 22 tahun Crossing Ada Haraslin Shooting Wih gila Agus volley-nya Tapi Terlalu pelan ternyata Ditangkap sama keeper Lawan Yang gue masih gak tau juga Namanya apa ini timnya Oke Nunes good Kasih ke Lukasik Ini de Egi Lebar ke Lewandowski Aneh juga ya Lewandowski live back Kasih Egi tuh C'mon Oke Egi di sisi kiri Tarik ke belakang dulu Lewandowski Balik ke belakang Egi kosong sih Oke Gak bisa ketutup Tarik lagi Crossing ini Lewandowski Kasih ke tengah Aduh Sayang banget Oke good job Gak apa-apa Egi mungkin stamina-nya sih Yang harus kita hati-hati nih Oke ntar menit ke 60 gitu Kalau stamina-nya udah habis banget Kacau juga Egi Nice Play on lagi Waduh True ball dari Flavio tadi strikernya Lece Geden Sedagal Disambut siapapun Dalam otak penalti Oke dapet Nice Egi shooting ke kiri Wah nyaris banget Nyaris kena Aduh Boleh tadi sedikit Kegeser sama backnya mereka Kayaknya tuh Jadi berubah arah Oh shit Dan kenapa gue mainin Egi Di tengah Di camp Karena menurut gue Kalau misalnya dia disayap Agak Uh Keeper kita Sigap Agak kayak wasted gitu loh Kayak ntar malah Ujung-ujungnya jadi Cuma megang bola Lari-lari doang Kayak gak bisa terlalu Involve di pertandingannya Kalau misalnya kayak gini Di tengah kan dia pasti Bakal passing-passing Dia bakal Nguasain bola Dia bisa punya opsi Passing gitu loh Distribusi mau kemana Ke depan kah Ke kanan Ke kiri Atau ke belakang lagi Dan untuk main seperti Egi Yang punya visi bermain bagus Emang harus main di tengah sih dia Soalnya kayak zaman sekarang Juga kita Kalau misalnya Ngeliat Tim-tim top Eropa Pemain sayap itu Gak lagi cuman Harus ngandelin kecepatan gitu loh Kayak fisik juga penting banget Kalau main sayap yang cuman Kecepatan doang mah Abis ditebas sama fullback-fullbacknya Lawan Karena fullback-fullback modern Yang sekarang kan juga udah Gila-gila kan Gak semarangan gitu loh Dan gak tau sih ini Egi Sampai kapan Atau butuh waktu Berapa lama Untuk di-relive Bisa tembus Tim utamanya Lecegedance Karena dia Setau gue cukup reguler Untuk main buat Tim keduanya Lecegedance Lecegedance 2 Gue sering banget ngeliat Fotonya di Instagram Lecegedance Atau postingan Twitter mereka Tweet mereka Egi bahkan sering banget Nyetak gol Bikin asis Tapi entah kapan Bener-bener Main di first team Dan masih ada aja sih Kayak Pemikiran Atau teori bahwa Sebenernya Lecegedance itu Datangin Egi Cuma buat branding doang Untuk teknik marketing doang Dan Gue gak bisa menyalahkan Orang-orang yang berpikir Ke arah situ Karena Ya indikasinya sejauh ini Emang Betulan kayak gitu Kecuali emang Bener-bener mereka Mainin Egi ya Itu beda Uuuu Nice tadi ya Gila Itu bola udah mau Ngelewatin garis loh No Ya ya Nanti yang buang-buang Wah gila Oke banget sumpah Yes nice Egi Egi buang tadi Gila bener-bener loh Habis ini Karena kan ya Kontraknya Egi itu Berapa tahun ya Setau gue 2 tahun deh Atau 3 tahun gitu Dan sekarang kita udah mau Jalan setahun kan Berarti inter bulan Juli ya Bulan Juli nanti udah jalan setahun kan Dan gak tau ya Kita liatnya musim ini ya Mungkin ya Kalau saat-saat ini sih Gue masih bisa wajar sih Sama pelatihnya Lece Gdans Kalau dia Takut mainan Egi gitu loh Di pertandingan Liga Polandia Karena kan lagi Krusial banget Buat mereka gitu Kayak Mereka tim yang Ada di papan bawah musim lalu Bisa tiba-tiba sekarang lagi Di puncak lasemen terus gitu kan Jadi Gue sangat mengerti sih Cuman Ya mungkin nanti kita lihat lah Apakah bener-bener Egi gak dimainin lagi sama sekali Musim ini Atau akan bakal dikasih kesempatan Atau mungkin dikasih kesempatan Dimana kayak di cup kek Karena setau gue Polandia Pasti ada cup competitionnya juga kan Kayak FA Cup di Inggris gitu loh Dan mungkin bisa dicoba gitu Soalnya menurut gue tuh ya Banyak banget lah Pemain-main muda yang Karirnya tuh entah Terhambat Atau karirnya gak jadi Kayak gak bisa memenuhi potensinya Karena itu karena jam terbang Karena susah banget Tepat kepercayaan dan Ya gak cuman Egi gitu loh Pemain-main top Eropa Contoh yang terbaru aja Hudson Odoi Pemain Chelsea Itu kan Pemain yang Sebenernya bagus banget Cuman Ya kalah saing aja Dan dia Gak mungkin bisa setahun dua tahun ke depan Mengandalkan Apa ya Kayak Nunggu dimainin istilahnya Sama Chelsea Gak mungkin Karena kalo misalnya dia nunggu kayak gitu Setahun dua tahun Dia udah ngebuang waktu Sangat-sangat Banyak gitu loh Di saat mainin muda Inggris lain Kayak contohnya Chris Nelson Jaron Sancho Itu dimainin reguler Di tim lain Bukan tim Inggris Jadi Menurut gue sih Ya gak tau sih Meskipun emang Kita seneng pastinya Waktu pertama kali tau Egi Main di Top flight di Polandia juga Gue seneng banget Tapi kadang-kadang kita mungkin harus mikir juga bahwa Ya Yang dibutuhkan sama Pemain muda itu Adalah jam terbang Karena beda banget lah Lu main untuk tim kedua Let's check the dance Sama main buat tim utamanya itu beda Atau bahkan gue bisa bilang Mendingan main Di tim utamanya Klub divisi kedua Polandia Dibanding Cuman main buat tim kedua Let's check the dance Yang ngerti-ngerti udah tuh Di cerna bener yang gue Aduh Salah gue Buang-buang-buang Yah kenapa gak dibuang cuy Salah gue keluar nge-keeper Karena kalo misalnya dia cuman Sepedar main buat Let's check the dance 2 Yang Ya gak jelas gitu loh Kayak gak bener-bener main di stadion Dengan ribuan penonton Setiap kali pertandingan ada Hadir nonton Beda aja rasanya Dan juga Ya Intensitas pertandingan juga pasti beda Main buat Tim kedua Suatu klub Sama tim utama gitu kan Jadi entahlah Karir Egy bakal seperti apa Tapi gue berharap yang terbaik buat dia pastinya Terus juga Kalo gak salah ini Buat yang AFF U22 Di Kamboja ya Yang terbaru Nama Egy gak masuk ya Ya ini sih Menurut gue ya Lagi-lagi bakal ada Dua pihak Atau Dua sisi orang Yang satu bilang Ya gak apa-apa lah Egy fokusnya di Eropa Dan satu lagi mungkin bisa mengecam Egy Kenapa lu bisa-bisanya gak mentingin timnas Cuma mentingin klub gitu Tapi Kalo buat gue pribadi Pasti ada alasan khusus Alasan tertentu Entah itu emang gak dijin nama klubnya Atau Mungkin Dia sebenernya Bisa Mengabela timnas Tapi ya ada pertimbangan Khusus dari personalnya dia gitu loh Banyak hal gitu Yang bisa mempengaruhi Tapi Intinya adalah Ya dia Di Luar negeri pun itu lagi Di Polandia pun lagi mengharumkan nama Indonesia Setiap kali dia tampil Entah itu buat Eceki Ders 2 Atau tim utama Atau cuman sekedar masuk bench gitu Jadi Menurut gue gak masalah sama sekali sih Meskipun emang sangat disayangkan ya Kita tau bahwa Egy kualitasnya emang Di atas rata-rata Dan Sangat bisa Jadi pembeda gitu loh Kalo dia emang bener-bener main buat Timnas Indonesia yang bakal berlagak di Apa sih? IFK kalo gak salah ya Kompetisinya Jadi Ya Menurut gue itu pilihan juga sih Dan kayak Kemarin-kemarin pun Beberapa kali sebenernya udah dilepas sama Eceki Ders Kan dikasih sempatan buat pulang Yang waktu terakhir apa sih? Seagames atau apa lah ya Cukup lupa lagi Oke dan ini kita lagi ketinggalan 2-1 nih Ini 67 Kacau juga Stamina main-main gitu udah mau habis semua Egy apalagi Egy stamina tadi berapa ya? Gua kasihin 60 ya Gawat juga Masalah juga nih Kalo misalnya main Kredemot sih Bisa dilatih stamina Cuma ini masalahnya kita cuma main sekali ini doang kan? Ya 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 Kayaknya untung gak masuk Jadi kayak yaudah stamina nya bener-bener bakal Yang gua kasih pertama tadi Meskipun Overrating Egy kok gak salah udah naik ya Jadi 66 ya tadi Gara-gara sekali gua training Sama gua sim beberapa Minggu tadi Untuk nyari pertandingan home ini Gila Kita di Dominasi bisa-bisanya mereka dari tadi ya Sembilan shot mereka loh Itu cuma 3 Ada yang ini Mana Egy Oke Aduh Nggak coba buat kasih ke right-back Kita tadi Nunes Kira-kira temen deketnya IG di Let's go to dance Ada fotonya Passingnya pak Onside kah? Wah bagus tuh gila keepernya Masuk ke mana 78 Score masih 21 buat keunggulan tim tamu Ya omong kontrolnya jelek banget parah Dapet Yes IG good True ball tuh Ya maksud gue padahal ke tengah loh Dikasih kesitu Menit 82 Oke true ball nice Harusnya disekiri Fake shot IG bisa shooting lagi kiri Come on Oh my god iang Masuk please Astaga Gila itu tendangan pertama IG Dan bisa jadi goal loh Goal penyamah kedudukan sayang banget sumpah Wah Ntar sekarang kita harus lihat replay sih itu Lumayan bagus soalnya Gila tapi sayang banget Ini dia Kita replaynya yang keren carinya Mana IG Oke ini dia Fake shot kaki kanan Terus tendang kaki kiri Fake shot Tendang dalam ortak winalti Bagus loh Kena tiang bisa-bisanya Sumpah Mukanya mirip kan Menurutku sih lumayan mirip Fake shot Aduh coba jadi goal loh Aduh Tinggal 4 menit lagi Coba deh yang bisa gue ganti Gue ganti dulu deh pemainnya Oh ini yang namanya Mark Ini juga gue sering banget Dengar nih Kayaknya salah satu pemain utama mereka ya Oke Kita masukin 3 main baru Siapa tau bisa jadi Pembeda di 4 menit terakhir ya Egy gak gue ganti pastinya Karena ya tujuan kita melihat Egy kan Dan barusan dia juga habis Bikin kesempatan Hampir nyetak goal Kena tiang gitu Oke Oh gak corner ya Gue kira corner Lupa gue Oke come on Sisa sedikit lagi Wah Keeper 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 Offside ya Oke masih ada waktu Kok masih ada waktu Wah ini udah kecapein tuh Liat banget Wah Passingnya dong Oke good Ya bola mereka lagi Udah sih ini Tinggal Bola mereka lagi Beberapa detik terakhir 3 menit jury time Oke nice Masih ada serangan terakhir mungkin buat Echegedans Over the top Si kanan demak yang baru aja masuk Karset dalam Astaga Tega Tega Oke Yah Diabisinnya disitu lagi Egy Bermegang bola Oke Kalah 2-1 Kita sayang banget Sumpah Dan satu-satunya kesempatan Egy Itu tendangan dia tadi Yang kena tiang Dan Egy sih Bisa bertahan sampe akhir sih 90 menit Cuman Emang di Sejak menit berapa Tadi 70 atau 60 bahkan Staminnya dia udah habis banget Udah gak bisa lari Cuman kalo misalnya Emang dia main di Sattletaking mid Di tengah itu kan Ya Gak terlalu inilah Gak terlalu butuh lari-lari kan Yang penting distribusi bola Passing-passing ke depan aja Oke Kita liat ya Tadi ada gak ya Kesempatannya Oh ini ada ya kayaknya Nah ini dia nih Sampai shotnya Egy Shooting kayak kiri Kena tiang Terus follow up-nya Rebound-nya gagal Sayang banget Oke Jadi kayaknya itu aja sih Dari gue untuk Video ini Nah Satu hal yang mungkin Bakal gue Tambahin di video terpisah Adalah soal Ini kan kalo kalian tau Yang punya V19 Kita tuh baru dapet Title update ke-8 Update-an besar Dan Di title update itu Gue kemarin udah sempet jelasin Ada tambahan 700 Gambar Dua dimensi Nih Kayak gini Gambar dua dimensi tuh yang ini Yang kalian liat tuh yang gambar Egy Mukanya blank Itu namanya gambar dua dimensi Jadi ada Oh 700 tuh bukan tambahan 700 tuh update Jadi pemain yang sebelumnya udah punya Nih kayak contohnya nih Semua pemain Lecer Guinness Yang udah ada mukanya Itu di update 700 Gue gak tau klub mana aja 700 Tapi koknya ada 700 yang baru Dan plus ada 200 Pemain yang Sebelumnya gak punya muka Kayak Egy kayak gini Dikasih muka Nah jadi Ini gak punya muka Karena emang ini save-an Clean mode-nya Udah dari beberapa bulan lalu Cuman gue baru upload aja gitu Sebenernya save-annya udah cukup lama Jadi ini gak akan update Hitungannya Nah mungkin ntar di video Terpisah itu video singkat Gue mau kasih liat kalian Apakah dapet Udah dapet atau belum Mukanya Egy Gambar dua dimensi Karena kan ya Lumayan berpengaruh Mungkin Maksudnya kayak bukan Bukan muka dia in-game gitu loh Tapi muka dia disini Tapi kan ya Kayak gini kan Apaan banget Jelek banget gitu loh Ngeblank Kosong Jadi gak tau ya Dia dapet atau enggak Terus sama hatwa lagi Yang mau gue cek Di update-an terbaru Atributnya Egy Apakah ada peningkatan Dari yang ini Yang kita lihat sekarang Atau sama aja Atau bahkan mungkin bisa aja Ratingnya ditambah 1 Mungkin jadi 57 Atau 58 Kita gak tau Karena biasanya Kalau misalnya update Suka ada rating refresh Namanya kan Dimana rating pemain itu Ditambahin Walaupun kayak gue Agak meragukan itu terjadi Karena ya Egy aja Jarang main buat tim utama kan Tapi at least Please lah Masa gambar dua dimensi Ini gak ada Gue yakin banget Tim EA Sports itu Pasti tuh aware Sama Kekuatan Apa ya Kayak netizen Indonesia gitu loh Kayak ada satu pemain di FIFA doang Tuh hebohnya kayak apaan kan Satu pemain Indonesia di FIFA Gimana kalau misalnya Tiba-tiba Egy misalnya Dikasih Muka gambar dua dimensi Atau bahkan dikasih real face Ini buat kalian yang gak ngerti real face Gue jelasin Real face itu Ini Muka yang In game-nya Jadi Real face itu Hitungannya Muka yang benar-benar mirip Kayak aslinya Yang Gimana cara mereka dapetinnya Di foto Jadi Biasa tim EA Sportsnya dateng Ke tempat latihan Klub tertentu Terus Si pemain disuruh duduk Dikelilingin misalnya Puluhan kamera Untuk Ngerekam mukanya Terus disuruh berekspresi Misalnya teriak Tawa Marah gitu loh Dan itu ntar bakal dimasukkan game Nah kalau misalnya kalian lihat Kayak contohnya Leceg Deners kayak gini Mukanya gak mirip sama sekali Ini yang Egy asli ya Ini yang bikinan gue nih Yang 6 6-6 sekarang ratingnya Udah plus 1 Ini Generic face namanya Yang mukanya ya Mereka asal bikin aja Semirip Mungkin lah Tapi gak juga sih Kayak mengeneric dari FIFA aja Dan semua pemain Leceg Deners Gue yakin Mukanya Generic face semua Karena emang gak semua klub Di FIFA Dikasih treatment seperti itu Yang gue tau pokoknya Cuman klub-klub Premier League Yang Sampai tim EA Sports tuh Dateng ke tempat latihan mereka Untuk ngefoto Muka-mukanya Terus La Liga Terus Bundesliga beberapa tim Tim-tim besar seri A Pokoknya Biasa tim-tim top sih Dan bahkan ada juga Pemain-main lain yang Pemain-main top sebenernya Tapi gak punya real face Itu sayang banget di FIFA Makanya kalau misalnya kalian nanya Ada kemungkinan gak di FIFA 20 Egy punya real face Sayangnya Jawaban gue Enggak Karena Untuk Liganya aja nih Kemungkinan Karena kan mereka harus partner dulu dong Untuk tim EA Sports itu Dateng ke tempat latihan Kemungkinannya kecil untuk Liga Polandia partneran Sama EA Sports Karena EA Sports pasti bakal fokus Ke liga-liga besar Seri aja mereka Sekarang belum partneran Belum megang lisensinya Belum megang lisensinya gitu Kalau misalnya pun Sampai kejadian Tiba-tiba partneran Liga Polandia Sama EA Sports Pertanyaannya Apakah Egy bakal Discan atau enggak Karena biasanya Yang discan itu adalah Pemain-main tim utama Atau atas pemain yang Regular di cadangan Sedangkan Egy kan Banyak kan orang yang Dilece Gidans 2 gitu loh Jadi Ya itu juga Masalah gitu Jadi kita enggak tahu sih Cuman Jujur gue Adalah tipe orang Yang bener-bener kayak Sangat-sangat Memperhatikan real face gitu loh Karena Itu mempengaruhi Experience gue Saat mainin game ini kan Kalau mukanya enggak mirip Ya kayak jadi aneh banget Dan yang terbaru nih Gue mau kasihitakan sekalian ya Mukanya Jaron Sancho nih Yang kemarin Di title update ke-8 Cuman satu pemain Yang dikasih muka asli Eh buset mana sih Dan itu adalah Sancho Sebelumnya Sebelum update ini Dia enggak punya muka Karena dia Maksudnya enggak punya muka ya Generic face gitu loh Mukanya bikinan Bikinan ES4 yang jelek banget Enggak mirip sama sekali Yang aslinya Dan sekarang disini Dia udah Oh enggak enggak Belum-belum Ini karena belum update ya Sorry-sorry Ini masih muka lamanya dia Jadi Muka aslinya Kalian bisa lihat nanti Di video selanjutnya Yang gue sekalian bikin Egy juga mungkin ya Nah ini Contoh generic face Lihat enggak Kalian mungkin tahu lah ya Muka Jaron Sancho Seperti apa tuh Ada di gambar kiri Kan yang kecil Ini generic face kayak gini Enggak mirip sama sekali Jelek banget Jadi Ya Kemungkinan untuk Egy Emang sebenernya kecil banget sih Tapi Enggak ada salahnya berharap kan Dan apalagi Kalau misalnya Ntar ada Pemain-pemain Indonesia lain Yang misalnya masuk ke Atau main buat Klub Eropa Karena menurut gue Ya Apa yang dilakukan Egy Atau Yang udah dia lakukan Dengan dia Menandatangani kontrak Sama klub Di top flight di Eropa Lecegedans Di Liga Polandia Divisi teratas Itu Satu hal yang Sangat krusial Membuka jalan Untuk Pemain-main muda Indonesia Ntar di masa depan Ngikutin jejak Ke dia Dan gue benar-benar berharap Itu bisa terjadi Karena kalian tau Sekarang carut-marutnya Kompetisi di Lokal kita Di Indonesia Segala macem Ya Gak ada masa depannya gitu loh Kayak untuk Seorang pemain yang Berpotensi banget Kita punya pemain muda Berpotensi itu Banyak banget Bahkan mungkin Dibanding beberapa Negara-negara top Eropa yang Suka juara-juara Euro Piala dunia Mungkin itu kita gak kalah Jumlahnya kalian tau sendiri kan Jumlah penduduk Indonesia Sebanyak apa Olahraga paling diminati Nomor satu tuh Suka bola Semua orang juga Pasti suka bola Di Indonesia Cowok Pasti demen bola Pasti waktu kecil Ditanya mimpinya apa Jadi pemain bola Itu pasti Hampir semua dari kita Jadi bakat-bakat kita tuh Bukannya gak ada Bahkan banyak banget Cuman pertanyaannya adalah Apa yang terjadi Ketika mereka usia masuk 21 22 23 Main di Liga Indonesia Hancur Jadi semoga aja Ya yang pertama Egi bisa Menanjak karir Lechekedans Gak cuman sekedar main Di Lechekedans 2 Kalo emang gak ada Jalan keluar dari situ Ya menurut gue Dia harus pindah klub Cari klub Eropa lain Yang gak apa-apa Divisinya mungkin lebih rendah Yang penting dia bisa main reguler Di tim utama Itu penting Dan yang kedua adalah Ya gue pengen liat lagi Pemain-pemain Indonesia lain Main muda khususnya Yang bisa Main di Eropa Bakal luar biasa banget Jadi itu aja dari gue Mungkin untuk video ini Nanti gue bakal bikin Yang tadi gue udah bilang ya Video dimana gue kasih liat kalian Setelah update Egi itu seperti apa Jadi ini Egi yang ada di Geysports Yang kalo misalnya Yang ada di FIFA 19 Yang artinya kalo misalnya Kalian beli gamenya nih Ini yang bakal kalian liat Bukan yang ini ya Yang ini bikinan gue sendiri Emang ini lebih mirip Gue tau Tapi Yang kalian bakal liat ini Egi Mauna Fikir Yang emang Resmi Real Ada di FIFA 19 Oke Jadi kayaknya itu aja dari gue ya Jadi ini mungkin Terakhir kali ya Gue bakal nunjukin si karakter ini Karena nanti Untuk depannya Kalo misalnya emang gue bikin Video-video terkait Egi Atau oleh Shaggy Dan selagi Ya Gue bakal pake yang Emang Aslinya lah Di FIFA 19 gitu loh Supaya lebih realistis juga Meskipun emang Masih gak ada gambar dua dimensinya Sayang banget Tapi Yang penting udah Orang Indonesia Yang mewakili kita Bisa ada di game ini Udah Sangat-sangat luar biasa sih Jadi itu ya dari gue Untuk video ini Terima kasih buat kalian nonton Buat kalian yang baru Pertama kalian nonton video di CJM Dan bingung ini channel apaan Ini channel Sangak Bola Channel yang Intinya semuanya seputar Sangak Bola Dan Konten utama kita adalah FIFA career mode Jadi FIFA career mode itu adalah Ya kayak gue Jadi manager Kayak master league di PES Dan coba untuk Nanganin satu tim Kemarin kita di FIFA 19 Sempet Nanganin Arsenal Bikin career mode Arsenal Itu udah selesai Beratamat Dan Dalam waktu dekat ini Kita bakal mulai Career mode baru Bersama Sevilla Tim La Liga Dan bakal mencoba untuk Mendobrak Dominasi Tiga tim top La Liga saat ini Atletico Madrid Real Madrid Barcelona Jadi buat kalian yang bergabung Bisa subscribe aja Bisa cek semua Akun sosmed CJM Ada di Instagram Di Twitter Semuanya Di description di bawah Linknya kalian bisa cek Untuk IG personal gue Twitter Dan lain-lain Pokoknya kalian mau ngikutin Silahkan bisa ikutin di bawah Jadi Sekali lagi terima kasih banget Ya buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax